Bismillahirrahmanirrahim Puasa harus orang yang melakukan Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu Dia membayar fidya Karena nifas tadi termasuk orang yang punya Udur Jadi setahu saya tidak boleh Baik orang yang mengambil jasa uangnya Ataupun orang yang menyuruhnya Waalaikumsalam Jika dahulu bapak tidak melakukan puasa Ramadan Saya tidak tahu apakah karena udur sakit Yang didudutahnya Atau karena lemah imannya Lalu sekarang beliau meninggal dunia Apakah saya sebagai anak memiliki kewajiban Untuk membayar fidyahnya Atau mengganti puasanya Tentu saja ini dilihat ya Kalau anda yakin pasti Ayah itu tidak mengerjakan puasa Dan tidak ada udur Tidak ada udurnya Emang fisiknya kuat, tidak sakit Mungkin sebagai anak anda lebih tahu masalah itu ya Kalau memang seperti itu Maka tidak ada lagi kodoh Karena dia meninggalkan puasa secara Sengaja Ini tidak ada pergantiannya Jadi Yang ada adalah Anaknya memohon ampun kepada Allah SWT Untuk dia Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan Anda tahu betul Dia punya utang Ramadan Misal dia puasa 25 hari 5 hari hutang Niat mau dibayar Mungkin karena sakit Mungkin karena Ruksa Safar misalnya Kemudian dia Habis Ramadan Meninggal dunia Maka disini Walinya wajib membayarkan itu Anaknya Istrinya Membayarkan utang yang 5 hari Karena ini jelas Dia mampu mengerjakannya Kasus yang lain Kalau dia dalam keadaan udur Memang sudah pikun Tidak bisa lagi Atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya Maka ini Boleh dibayarkan fidya Oleh ahli warisnya Pada saat dia meninggal Malah ini menjadi sebuah kewajiban Jadi kembali kepada keadaan-keadaan Yang saya bilang tadi Terima kasih